Bocah yang masih berusia 2 tahun ini bernama Ahmad Ziyad Muhammad Zahir. Menurut sang ibu, Ziyad mulai meniru orang tuanya membaca Al-Quran saat masih berusia 11 bulan. Ibunya mengaku memang rajin membaca Al-Quran ketika mengandung. Kegiatan membaca Al-Quran ini dilakukan sebagai pengantar tidur anak. Sebab tanpa membaca Al-Quran, Ziyad sulit tidur. Menyadari anaknya mudah mengingat semua hal kedua orang tua Ziyad pun melindungi anaknya dari segala bentuk hiburan. Seperti lagu dan film. Masa amas perkembangan pesat otak anak berlangsung hingga anak menginjak usia 5 tahun. Dikutip dari haibunda.com, kelompok penelitian Neurostation mengungkapkan anak-anak istimewa atau disebut prodigi adalah bawaan dari lahir. Namun juga ada yang percaya hal itu disebabkan oleh lingkungan keluarga dan latar belakang sosial sehingga anak menjadi jenius. Selain itu, Jurnal Ilmiah Child Development menyatakan mereka yang lahir dari orang tua yang berbicara lebih dari satu bahasa tampak lebih baik dalam tes IQ. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!